Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Alinda Ardelia Di video kali ini Saya akan membuat empal gentong Yuk saksikan terus videonya Like, subscribe Dan klik lonceng ya Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya Terima kasih Empal gentong Rasanya sangat enak ya Sangat cocok disajikan dengan nasi hangat Ataupun dengan lontong Untuk bahan-bahannya Ada ketumbar sebanyak 2 sendok teh Yang sudah saya sangrai terlebih dahulu ya Kemiri 4 butir yang sudah saya sangrai Terlebih dahulu juga ya Lalu ada kapulaga Kayu manis dan cengkei Yang sudah disangrai terlebih dahulu juga ya Lalu ada kunyit Yang sudah saya bakar terlebih dahulu Dan air kaldu Rebusan daging sapi ya Sebanyak 250 ml Lalu ada kuca yang sudah saya potong-potong terlebih dahulu ya Lada 1 sendok teh Jahe Lengkuas Dan pala Secukupnya ya Serai 1 batang Daun salam 2 lembar Bawang merah 5 siung Bawang putih 3 siung Dan santan kelapa Kemasan 65 ml Sebanyak 2 saset ya Lalu ada daging sapi Sebanyak setengah kilogram Yang sudah saya rebus terlebih dahulu Kurang lebih selama 45 menit Sampai dagingnya empuk ya Ketumbar Ketumbar Kapulaga Kapulaga Kayu manis Cengkeh Pala Dan lada Saya uleg sampai halus ya Nah ini sudah halus ya Lalu saya letakkan terlebih dahulu di wadah Lalu kemiri Kunyit Bawang merah Bawang putih Jahe Dan lengkuas Saya uleg sampai semuanya halus ya Nah ini sudah halus ya Lalu serai Saya geprek terlebih dahulu Lalu Saya panaskan minyak goreng Sebanyak 4 sendok makan ya Nah ini minyaknya sudah panas ya Lalu saya masukkan Lalu saya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Dan serai yang sudah digeprek ya Saya masukkan juga daun salam Lalu saya tumis sampai bumbunya harum Nah ini bumbunya sudah harum ya Lalu saya masukkan daging sapi yang sudah saya rebus terlebih dahulu Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya Lalu saya masukkan air kaldu rebusan daging sapinya ya Lalu saya aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Dan saya masukkan bumbu kering yang tadi sudah diulek ya Lalu saya aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Dan saya masak sampai bumbunya meresap ya Disini saya menggunakan panci ya Tidak menggunakan gentong Lalu saya masukkan ke dalam panci Dan saya masukkan air sebanyak 2 liter Dan saya masak sampai mendidih ya Nah ini sudah mendidih ya Lalu saya masukkan santannya Lalu saya aduk Saya masukkan gula sebanyak 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Dan penyidap rasa sapi sebanyak 2 saset ya Lalu saya aduk sampai tercampur rata Lalu saya aduk sampai tercampur rata Lalu saya masukkan kucai yang sudah dipotong-potong Dan saya aduk sampai tercampur rata ya Nah ini empal gentongnya sudah matang ya Empal gentong siap untuk disajikan Untuk bahan-bahan yang saya gunakan Ada di deskripsi ya Di video kali ini Saya akan membuat tumis ampas kecap Untuk bahan-bahannya ada ampas kecap Ada bawang merah 5 siung Bawang putih 3 siung Minyak goreng 3 sendok makan Tomat 2 buah Cabai merah 2 buah Cabai hijau 7 buah Cabai rawit 5 buah Penyidap rasa 1 sendok teh Garam 1 per 3 sendok teh Gula setengah sendok teh Terasis secukupnya Kecap manis 1 saset Dan air 100 ml Panaskan minyak goreng Sebanyak 3 sendok makan Masukkan cabai hijau Cabai merah Cabai rawit Tomat yang sudah diiris-iris ya Masukkan bawang merah Bawang putih Dan tomat yang sudah diiris-iris ya Masukkan juga terasi secukupnya Lalu tumis sampai harum Jika sudah harum Masukkan ampas kecapnya ya Masukkan air Sebanyak 100 ml Masukkan kecap manis Sebanyak 1 saset Lalu masukkan garam Penyidap rasa Dan gula Lalu diaduk Sampai semua bumbunya merata ya Dan masak Sampai airnya sedikit asat Jika sudah matang Tumis ampas kecap Siap untuk disajikan Terima kasih sudah menonton Like, subscribe Dan klik lonceng ya Aktifkan notifikasinya Untuk video yang selanjutnya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe Terima kasih.